Pemirsa Rabu Siang Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyambut kepulangan rombongan kafila MTK 52 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di Kabupaten Sarolanguan. Bupati bangga dengan prestasi putra dan putri Batanghari yang mampu meraih peringkat keempat diajak MTK tingkat Provinsi Jambi. Beginilah suasana iring-iringan mobil kafila MTK 52 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Sarolanguan. Kafila asal Batanghari yang memasuki kota Muara Pulihan disambut langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief diserambil rumah dinas Bupati Batanghari. Sebanyak 135 kafila yang ikut berlaga di momen akbar tahunan pada MTK tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di Kabupaten Sarolanguan. 6 cabang lomba kafila Batanghari meraih peringkat terbaik 1 yang cukup membanggakan nama Kabupaten Batanghari. Bupati Fadil Arief bangga dengan prestasi kafila yang mampu merebut juara terbaik 4 dari sebelumnya peringkat ke-6. Kebanggaan Bupati tersebut lantara seluruh peserta kafila MTK merupakan asli putra daerah Kabupaten Batanghari. Tuhan peduli dengan hasilnya peringkatan seperti apa, tapi kita peduli bagaimana pembentukan karakter adik-adik semua menjadi nantinya orang yang berhormat bagi Kabupaten Batanghari, bagi agama. Tentunya proses ini harus adik-adik dan anak-anak ikuti semua. Hal ilmu itu berkembang terus, ilmu itu titipan Tuhan. Pada saat kita tidak menjadi lebih rendah hati, maka bisa diambil Tuhan balik ilmu kita. Pertama triknya betul nggak mau? Karena semua konsisten menjalankan kebijakan gitu, menjalankan RBJM gitu, bahwa pewakilan dari Batanghari, apapun model lomba ini, harus orang Batanghari. Dalam artian, KTP-nya Batanghari. Selain itu, Bupati berpesan peserta kafila dapat menjadikan contoh di kalangan masyarakat. Dan tidak berbesar hati bagi yang menang. Sementara yang belum meraih prestasi, terus belajar dan rebuk prestasi di tahun berikutnya. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.